Sule ini kakunya kayak papan setrikaan Kalau kualitas lo kalah dibanding lawan lo At least lo bisa fight Itu aja jadi kardus of the match Olá, selamat datang kembali lagi di kardus of the match Kali ini gue mau bahas Jerman lawan Jepang Kita tahu bahwa Jerman mengalami kekalahan yang sangat memalukan Tapi kita lihat dulu line up-nya Jerman tampil kembali dengan Neuer yang sudah fit Di kiri David Raum dari Stuttgart Tengah slaughterback dan Rüdiger Kanan Sule, nah ini agak aneh Karena Sule untuk gue, lo sebagai winger Lo akan ketemu wingback, lo akan ketemu winger yang skillful Sule ini kakunya kayak papan setrikaan Dan sangat gampang dilewati Tapi dia beruntung bahwa Kubo lagi jelek Jadi gak ada, gue pengen lihat satu lawan satu Kubo dengan Sule Harusnya Kubo Sule yang diobok-obok Di santung dia main gak begitu bagus Oke, satu menurut gue agak aneh Kedua, Gundohan lawan Kimi Bersama Kimi sebagai pivot Kenapa gak Goretzka padahal Bukan Gundohan lebih jelek dari Goretzka Gak sama sekali tidak lebih bagus mungkin Tapi at least Kimi itu setiap minggu main dengan Goretzka Dan Goretzka pun gak jelek Yang akhirnya diturunkan Goretzka gak jelek Tapi gue bilang mending mainkan Goretzka karena lebih kompak Oke, depan musyalah kiri genabri kanan Gak ada masalah Müller sama Havertz Itu pun gak masalah Cuman Havertz gue gak akan mainkan Havertz ini gak menunjukkan bahwa dia seorang striker Atau false nine Dalam arti ya Bukan, apakah gak ada pemain lain Sekarang gak ada sani Jadi kalau gue bilang Mending lo pasang seorang real striker Karena gue liat Havertz Apa namanya Pemain kayak Siapa itu namanya Full Kruk Full Kruk Itu terakhir dalam nomor dia cetak gol Dan dia lebih ke real striker Kenapa gak kasih dia kesempatan Oke Jepang main Pampa 2 Seperti biasa lah Line upnya berapa gue kenal Sebagian misalnya gue gak kenal Oke 10 menit pertama Imbang Kelihatan banget bahwa Tim ini gak kompak Seperti Jerman yang kita kenal Oke Habis itu Mulai masuk 12 menit ke atas Kalau gak salah gue kasih live comment Jadi gue masih inget Baru perlahan Jerman menguasai Pertandingan Mereka cetak 1 gol Penalti Tapi Harusnya 2-3-0 bisa Begitu egois Dan juga kurang beruntung Di safe Gundohan bisa passing ke kiri Dia shoot ke arah keeper Gundohan bisa passing ke kanan Dia shoot Keluarnya tiang Genabri Sudut sempit Dia masih shoot Jadi kekompakannya juga Kelihatan Tidak tengah Cuman Jepang gak bisa melakukan Banyak kali dibawa pertama Karena main lebih bertahan Main lebih Mengincer counter attack Yang tidak didapatkan Masuk babak kedua Awal-awal Masih imbang 10 menit Baru Jepang keluar Keluar dalam arti Berani ngepress Dengan 4-5 pemain Disitu Jerman Kewalahan Definitely Kewalahan Masih dapat berapa peluang Tapi Kalau lu lihat Kewalahan Dalam arti Mereka sering hilang bola Karena high price nya Jepang Dan Jepang main Spartan Gue selalu bilang Kalau kualitas lu kalah Dibanding lawan lu At least lu bisa fight Dan ini ditunjukkan Sama Jepang Goal pertama Itu dari sisi Sisi kanan Sisi kanannya Jerman Yaitu sisinya Sule Oke Minimano masuk shoot Ditahan Neuer Goal Si Ritsuduan Kalau nggak salah Goal kedua Itu dari belakang Dari belakang Pemain Jepang Lakukan crossing Nggak dijaga Cuma dijaga Satu orang Satu lawan satu Nah ini gue bilang Apa ya Agak meremehkan Atau mereka malas Nggak mau Nggak mau kembali lagi Mereka mungkin berpikir Tok Nggak akan dapet Bola kayak gitu Main-pemain Pasti dari Jerman Jadi faktor Meremehkan ini ada Tapi secara overall Kenapa gue selalu bilang Pemain Pemain bola Asia itu Lebih baik main Badminton Karena kalau lihat Qatar Iran Aussie Ini Asia semua Oke Yang Mainnya jelek Bertahan-bertahan Incer counter Padahal mereka Nggak bisa counter Mereka harus lihat Jepang Saudi kemarin menang Faktor lucknya Agak Agak Gede Dalam arti mereka Dua kali shot Dua kali goal Setelah itu Nggak dapat banyak Nggak ada peluang lagi Ditambah Kipernya bagus Jepang Banyak peluang Banyak banget peluang Dalam arti Terutama di babak kedua Jadi bukan Karena finishingnya Aja jelek Jadi bukan Karena Keberuntungan Atau enggak Gue bilang Jepang sangat Like Low loss Jadi ya Tim-tim Asia Bahkan Costa Rica Itu belajar Dari Jepang Sama Kanada Lihat Kanada Mainnya kayak gimana Oke Itu aja Jadi Kardus of the Match Untuk gue Itu satu Timnas Jerman Termasuk pelatihnya Oke See you next time Thanks for watching See you next time Terima kasih.